Sebelum kita memulai ibadah kita, lebih baik kita berdoa dulu Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kiranya Kau yang melancarkan ibadah kami ini Dan terima kasih karena Kau telah melindungi kami dari pagi hingga setiap malam Tuhan dan doa anakmu, amin ya, amin Disini saya akan membahas dari bahan alkitab yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah ku sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Syaloman Bantakrina, perkenalkan nama saya Esther Kardalina Beruginting Saya dari Rumbu Sukarendek kelas Pancur Batu Tema kita adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Sebelum kita dibentuk dan merahim ibu kita Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita Tuhan sudah mengenal kita lebih dulu Dan contohnya, kita anak KKN yang belum bisa berbicara dan kaum muda Kita tak usah takut, karena Tuhan ada dalam diri kita Jadi kita percayalah dan jangan ragu Ada sebuah contoh, anak, seorang anak ini yang masih berumur 12 tahun Dan dia ingin mengikuti sebuah lomba puisi Tetapi dia ragu, karena sangat ramainya orang di situ Kemudian, dia mengingat satu ayat Alkitab Yang begini katanya Jangan katakan aku ini masih muda Dan setelah yang mengingat firman Tuhan yang dari ayat itu Yang kemudian kembali bangkit Dan dia tidak ragu lagi Dia pun membaca kuisinya sampai selesai Dan contohnya Natal Kita ingin baju baru, kita ingin apa baru Tapi orang tua kita tidak sanggup membelinya Sebaiknya kita tidak boleh memaksa orang tua kita membelinya Karena kita seharusnya kasihan kepada orang tua kita Yang membelinya capek dengan penuh keringat Lebih baik kita Apa yang dikatakan orang tua kita Orang tua kita menurut kita menci piring Memasak, menci baju Kita turuti saja apa perkataan orang tua kita itu Dan kita tidak boleh membentak-bentak orang tua kita Bagaimanapun surga itu ada di telapak kaki ibu kita Jadi ingatlah Kita tidak boleh membentak-bentak orang tua kita itu Karena orang tua kita itu telah mengayangi kita dari lahir hingga besar Tua Ia telah merawat kita Jadi kita tidak boleh sekali lagi memarahi orang tua kita Karena orang tua itu Orang tua kita itu sangat sayang kepada kita Jadi kita tidak boleh memarahi orang tua kita Karena Tuhan tidak suka dengan hal itu Sebelum kita ada Orang tua kita juga sudah ada Kita juga sudah ada Jadi Jadi Mungkin Kita harus sayang kepada orang tua kita Jika orang tua kita sakit Kita yang merawat orang tua kita Kita yang menyayangi orang tua kita Seperti orang tua kita Dulu Dan kita masih kecil Orang tua kita yang merawat kita Dan menyayangi kita Yang penuh dengan kasih sayang Seperti yang diada Di Bahan Alkitab Timotius Yang Dia masih berumur 12 tahun Tapi dia tidak bisa Dia sudah Melayani Tuhan Jadi Seperti kita ini pun Yang masih anak KKR Haruslah kita sudah bisa melayani Tuhan Kita ke gereja Ajak teman kita ke gereja Ajak semua Biar Kereja ramai Dan banyak orang yang menyayangi Tuhan Dan kita harus menguji nama Tuhan Karena bagaimanapun Tuhan yang memberikan nafas kepada kita Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Selalu berdoa Dan jangan lupakan nama Tuhan Inilah doa Inilah Dari Bahan Alkitab yang saya hanya dapat Sekian terima kasih Amin Mari kita tutup dengan doa Tuhan yang sampai Tuhan terima kasih Karena aku telah melancarkan Sumpahnya kami Tuhan Kira Tuhan yang melindungi kami Tuhan Inilah doa Aku Ya Amin Terima kasih Terima kasih